Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel saya sweet honey official stay healthy stay happy video aku ini aku akan memberitahukan cara mengonsumsi stevia yang masih berubah bubuk seperti ini nah stevia ini adalah pemanis alami yang cocok dikonsumsi atau digunakan oleh penderita diabetes atau kegemukan nah caranya bagaimana ini caranya gampang banget jadi kalian ikutin terus video aku sampai akhir yang pertama kalian siapkan gelas dan saringan teh atau kopi seperti ini kita pasang sekarang kita masukkan 1 sendok test stevia bubuknya sekarang kita tambahkan dengan air mendidih kita tunggu dulu sampai stevianya ini netes ke bawah ini jangan diperas atau ditekan-tekan karena stevia nanti dia akan menimbulkan rasa pahit dan juga getir jadi biarin aja dia netes sendiri nah ini kalau udah netes ke bawah kayak gini sekarang kita angkat dan endapin selama 5 menit jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama stevia nya nanti dia akan berubah menjadi pahit jadi cukup sebentar 5 menit saja udah cukup kalau udah diendapkan selama 5 menit sekarang kita pindah stevia seduan ini ke dalam botol kalian boleh pakai botol saus atau kecap yang lubangnya itu kecil ini karena kebetulan aku nggak punya botol saus jadi aku pakai yang kayak gini kalau kalian pakai botol saus atau kecap itu tuh lebih mudah untuk mengatur keluarnya stevia ini dan mudah untuk digunakan tapi karena nggak ada yaudahlah ya aku pakai yang ini aja aku pakai ini corong biar enak masukin stevianya ini nah ini tinggal ditutup dan disimpan di tempat yang dingin cara penggunaannya tinggal ditetesin aja ke makanan minuman bisa masakan caranya itu sedikit aja yang pertama itu satu tetes nah kalau satu tetes dirasa belum manis baru diteteskan tetesan selanjutnya jadi stevia ini rasanya sangat manis sekali jadi hati-hati dalam pemakaiannya dan juga dengan berlebihan kalian juga bisa gunakan stevia ini untuk diet karena kandungan kalorinya itu bisa dibilang nol jadi bagus untuk kalian sedang menjalankan program diet Nah itu tadi cara menggunakan stevia yang masih berupa bubuk semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya sampai disini dulu ya video aku sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax